Istri pahlawan nasional Bung Tomo, Sulistina Sutomo, dimakamkan di tempat pemakaman umum ngagel Surabaya, tepat di samping makam Bung Tomo. Sulistina Sutomo wafat di usia 91 tahun. Usai disolatkan di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Rabu sore, jenazah almarhumah Sulistina Sutomo langsung dibawa ke tempat pemakaman umum ngagel Surabaya untuk dimakamkan. Selain dihadiri sanak saudara, pemakaman yang berlangsung cukup sederhana ini, juga dihadiri ratusan warga dan sejumlah penjabat pemerintahan di Jawa Timur. Almarhumah dimakamkan, tepat di samping makam suaminya, Bung Tomo. Sulistina Sutomo wafat pada Rabu Dinihari setelah sempat menjalani perawatan selama dua pekan di RSPAD Gatot Suproto, Jakarta akibat mengalami infeksi paru-paru. Menurut Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, almarhumah semasa hidupnya merupakan sosok yang tangguh. Bukan hanya sebagai istri Bung Tomo, namun dalam peristiwa 10 November, almarhumah juga terlibat dalam perjuangan dengan menjadi seorang perawat. Nah, tanpa pamrih dan kemudian, yuk di depan itulah yang menjadi contoh terhadap solusi sekarang. Apakah akan dikelipi pahlawan nasional? Gelar. Ya nanti ada proses yang harus kita lakukan, tapi buat provinsi setuju. Sebelum wafat, almarhumah sempat menitip pesan untuk wali kota Surabaya agar bisa membangun kembali rumah Radio Bung Tomo yang telah diratakan dengan tanah beberapa waktu lalu. Itu markas perjuang 45, yang dikejar-kejar di Mawar 10 itu. Jadi waktu itu Ibu Risma berjanji mau membuat, mengembalikan itu. Dan mudah-mudahan dapat dukungan dari teman-teman, kami semuanya. Kita tidak bisa menghilangkan jejak-jejak sejarah perjuangan bangsa ini. Itu harus di... kami minta dibantu oleh teman-teman media. Sulistina Sutomo wafat di usia 91 tahun. Almarhumah meninggalkan 4 anak, 7 cucu serta 5 cicit. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.